ini yang seperempatnya nih Bu coba lihat tuh mana gak kelihatan? yang besar lah ini seperempatnya nih Bu mana coba lihat? gak kelihatan? gak serius? gak kelihatan? coba oh dua lagi iya ini seperempatnya nih iya makanya ambillah dua lagi dua kali lipat dua kali lipat lagi jadi bayangin tuh tiga tiga ituan itu bayangkan tiga itu semuanya kalau dia hajar iya iya kan hajar dia hancurin dia iya yang penting dia gak usah sampai halus sekali gak sampai dia itu seperti apa namanya apa sebesar apa itu? kasar-kasar dikit lah yaa kasar-kasar dikit lah gitu kayak nyangkot gitu ya soalnya dia kamu perlu itu soalnya dia kan ini kan microbiology kita bicara tentang bakteria ya kita bercerita tentang bakteria dan ini kan tukang tato ini aku kan study nih aku belajar semua ini aku belajar semuanya dan aku dapat sertifikat untuk itu malah waktu itu aku terbaik dari kelas kaget gak? padahal bahasa inggrisku gak bagus loh waktu itu nah begini nih ee jadi dia itu kan kuman dia makhluk hidup dia yang sekarang yang kamu rasakan itu yang didalam yang pelumu itu itu kan itu kan living things kan mengerti maksudku kan iya contohnya kamu begini contohnya kamu begini nih caranya nih kamu ambil satu bawang putih yang besar oh kalau indonesia namanya bawang benggali ya tau bawang benggali yang bulat yang yang besar yang besar iya bawang itu iya benggali namanya itu yang bulat itu yang sering dipakai nasi goreng apa itu kan nah itu namanya tau iya kita disini memakai itu untuk bawang ya bawang ya iya bawang itu kamu coba potong liah ya bagi dua kamu kasih sample ya kamu bagi dua dia terus kamu letakkan dia yang sudah terbuka berarti kamu letakkan dia di satu tempat contohnya kamu yang kamu anggap ini seperti ini agak agak tidak aman tempat ini agak lembab atau agak agak tidak suasananya buat kamu itu merasa kamu merasa gak sehat lah kamu disana gak gak nyaman gak gak nyaman cuman kamu potong dia ini scientific ini ini bukan bukan mambo jambo ya ini scientific proof i know kamu taro dia di atas itu di atas udara terbuka ha di tempat terbuka gitu di meja terbuka apa ya di atas meja lah contohnya atau dimana yang penting dia open air gitu aku lupa aku lupa orang bisa berbatin jadi kan ini bawang ini sudah terbuka open air kamu tunggu dia satu hari dua hari itu kamu perhatikan iya kamu perhatikan itu satu hari pertama itu atau dua hari pertama seandainya kamu punya mikroskop itu kamu lihat itu kuman-kuman yang apa germ bakteri apa itu disana dia itu tapi udah mati enggak 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 itu enggak bagus kamu makan enggak no way they're bad itu itu tidak bagus itu iya jadi setelah jadinya ha bukan tempat bukan collecting mengkolleksi dia jadi dia itu tempat jadi dia itu menangkap dia oh iya iya kalau apa yang terjadi itu ya itu kan eh sembuh-sembuh yang namanya hidupkan ya kembali ke tanah kan ya itu itu gak jadi masalah prosesnya maksudku mengapa dia ya iya bukannya kena lalat kayak ada manet bukan maksudku kayak ada manet gitu maksudku kita bisa bilang itu tapi tapi cerita pikiran ini ya yang kita perbincangkan ini sekarang ya maksudku itu sekarang karena dia itu ee Menjadi, apa namanya, membusuk bukan karena, bukan karena ada lalat yang membawa, ngerti gak? Bukan karena itu. Bakteri. Iya, iya, maksudnya itu dia maksudnya bakterinya. Dia hubungannya berbeda kan? Kalau contohnya kalau pisang atau bau atau yang lain-lain itu, tiba-tiba dia itu membusuk prosesnya, kamu dilihatkan prosesnya. Kenapa? Ngerti maksudnya sekarang kan? Prosesnya dia ini sekarang. Iya, iya. Jadi, yang menempel ke dia itu, apa kamu bakalan tahu kan? Apa itu yang datang ke pisang itu, yang ke makanan itu, kamu akan tahu. 100%. Ya kan? Oh, yang menghancurkan ini kan? Kamu tahu lah kemannya. Nah, itulah, itulah dasar sebenarnya, ya, yang menjadi, kamu pernah dengar kata Dead Sea Scroll? 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 Sekitar... Berapa itu? Pokoknya belum lama inilah, ya. Belum-belum lama, ada dua orang Tengembala, Domba, di... Dekat-dekat antara Palestina dengan... Dengan... Yang... Yang... Dekat... Lautan Mati apa namanya itu? Kalau bahasa Indonesia nya? Dekat Laut Mati. Tahu? Ya. Jordan itu Jordan yang? Ya, ya. Ada dua pengembala... Dekat... Dari Domba, tiba-tiba dia jatuh ke gua. Hmm. Di dalam gua itu, mereka menemukan... Eh, dia menemukan... Oh... Apa itu? Yang bahasa... Yang zaman-zaman dulu yang pakai tanah itu. Tempat menyimpan air, tempat menyimpan apa, apa namanya? Sumur, sumur, sumur. Bukan. Bukan... Yang... Kendi, candy. Tempat yang, tempat yang, tempat yang, tempat yang... Ya, tempat yang, tempat yang... Ya, yang besar, ya. Tempat yang. Ya, candy lah. Ya, karena bisa ditutup. Ya. Dari tanah kan itu. Ya. Setelah dibuka. Periuk. Periuk, ya. Pokoknya ini. Setelah dibuka... Setelah dibuka... Dia nemuin lah ini, di goa itu. Nanti gak? Dia nemuin ini, dia nemuin tempayan itu di goa. Kan biasa seperti itu kan di Indonesia, di mana, kita temukan ituan. Dia, scroll ini yang dia temukan itu berumur sekitar 2000 tahun. Di Carbon Diet. Gue biasa. You understand? Kamu tahu kita kemana ini, larinya sekarang. Jadi dia itu sekitar berumur sekitar 2000 tahun. Ketika dibuka isinya, kamu tahu apa? You know what? Inilah yang namanya The Rosetta Stone. Inilah yang namanya The Dead Sea Scroll. Kita-kita ini pasti kamu harus tahu ini. Harus tahu ini karena kita dukung tato dan seperti kamu. Kita belajar satu aliran lah gitu ya. Nah, isinya itu manuskrip dia. Scroll. Scroll ya. Ya, manuskrip ya. Tulisan. Masih bisa dibaca. Datang dari 2000. Datang dari 2000 tahun lalu. Bahasanya juga memakai bahasa Alaminya. Yang bahasa yang dipakai Jesus waktu dulu. Ya, ya kan? Nah, ternyata itu manuskrip Bibel gitu. Bibel. Kerti gak? Nah, kamu tahu? Kita. Hah? Ya, isi ceritanya lah. Bibel. Ya, ya, ya. Bibel gitu. Nah, isi ceritanya lah ini. Jadi ini buku di-decipher ya. Dibaca ulang. Soalnya kan pakai bahasanya kan bahasa... Berumur. Nah, bahasa udah punah. Ada yang sudah selesai. Jadi, mereka pemerintah, departemen audio apa? Pokoknya yang berhubungan dengan kesanalah ya. Orang-orang sayang-sayangnya. Mereka mau meneliti ini. Meneliti ini. That's the scroll. Apa itu isinya? Dia itu menceritakan apa gitu. Ya, ya. Ya, menceritakan apa. Kamu tahu sih ceritanya. Itu kan Bibel kan? Bible kan? Itu kan Christian lah. Bukan Bible. Christian lah itu ya. Yang berhubungan dengan agama. Jadi mereka... Oh iya, aku belum kesan dulu. Mereka disiapkan. Ada khusus dari historian. Ada khusus dari... Apa namanya? Piantologist. Ada khusus dari... Pokoknya, ya orang-orang pintar lah. Satu tim. Satu orang itu datang dari... Dari apa? Dari Roma. Dari Keuskupan Agung. Gak mewak suku inginan lah. Jadi ada khusus itu. Teologian lah ya. Orang yang mengerti... Yang mengerti agama lah gitu. Ya kan? Ya. Ya, student dari yang berhubungan dengan agama. Ketika mereka periksa... Ya. Ketika mereka periksa itunya. Ini sekitar tahun 45 kalau gak salah ketemuin ini. Itunya bukunya. Eh apanya. Barangnya ya. Jadi sekarang sudah terbuka itu. Tapi belum dipublish. Kenapa? Kamu suka bayangkan. Itu belum dipublish. Isinya kamu tau. Isinya apa? Isinya itu... Magic mushroom. Isinya itu dulu... Ini kita gak mau... Ini kita gak berbicara agama ya. We talk about the history ya. We talk about the history. Soalnya ini aku rekam ini. Jadi kita bisa pakai untuk jadi Tuhan. Jadi ini... Kita tidak ada berhubungan dengan agama. Ini cuma kita belajar tentang sejarahnya. Ternyata itu... Di zaman-zaman dulu. 2000 tahun yang lalu. Angka kematian... Angka kematian... Tahu maksudkan? Angka kematian... Perempuan yang melahirkan... Sangat tinggi. Ada yang belum lahir... Sudah meninggal bayinya. Ada yang umur 8... Pokoknya baru lahir... Sudah meninggal. Baru lahir... Hidup sektor... Pokoknya angka itu... Drastis. Tinggi gitu. Angka kematiannya tinggi. Ya. Angka kematiannya tinggi dengan perempuan. Jadi... Orang-orang zaman dulu itu... Ketakutan bahwa... Kita itu akan... Decline of humanity. Jadi mereka pikir... Ya makin tipis kan. Orang lahir itu makin... Gak banyak kan. Banyak orang mati kan. Daripada... Daripada membesar. Seperti Jepang. Seperti sekarang lah. Jepang kan itu kan terjebak gitu sekarang. Mereka orang... Kedepan itu bakalan kurang mereka. Kurang orang Jepang kan. Mereka itu kan ketakutan sekarang. Nah. Jadi... Nah ini semoga orang tidak mengerti... Ini menganggap saya berbicara agama. Ini bukan. Tapi asal usulnya itu dia itu... Itu orji. Jadi orang-orang zaman dulu itu ketakutan. Bakalan banyak yang meninggal. Bakalan tidak ada lagi penerus ke depan. Jadi mereka itu... Seks itu jadi bahan... Biar cepat hamil gitu. Biar melahirkan lagi. Itu menjadi sebuah trending gitu. Jadi orang-orang banyak pokoknya... Ya yang penting cepat bunting lah. Tidak jadi masalah. Yang penting cepat punya anak gitu. Yang penting cepat punya anak. Cepat punya anak. Nah. Jadi mereka itu ritualnya... Ya. Itu ritualnya itu... Mereka memakan mushroom. Kebetulan kita juga... Di sini saya juga banyak itunya... Apa namanya... Belajar seperti itu. Dan kita juga mengembangkannya... Di sini masrum. Menjik masrum. Seperti yang di Indonesia... Jenis masrum apa itu? Jenisnya apa? Masrumnya apa? Seperti yang di Indonesia lah dikembangkan. Oke. Ya. Ngerti mas Iku? Seperti yang... Kalau yang di Indonesia itu... Yang ketemu dari taiknya... Gerbau. Eh, sapi. Yang seperti yang di... Apa ini? Yang di... Di Kuta ini. Gimana ini? Saya ingat dulu itu. Dulu sekarang gak ada lagi itu lapangan itu. Kofis line 2. Kepala. Bemo corner. Suam suam. Ya, 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 ya. Ya. Nah di sana kan sering ngumpulin taik kerbau itu. Masrum. Dan aku experimenting juga... Sama rasanya. Tapi di sini... Di olahnya... Tahu... Yang membuat... Kacang hijau? Kacang hijau yang kecil-kecil. Itu kacang hijau. Ya. Itu di sana dia. Dari kacang hijau. Seperti itu dia. Rasanya... Sama... Dengan yang datang di Bali. Yang dari taik ke sapi. Ini cepat sekali kita ngelantur ke sana. Tapi aku... Ngejelasin dulu lah ini. Dulu aku kan tinggal di Nimbin ini. Nimbin New South Wales itu... Satu kota kecil. Satu desa kecil lah gitu. Di atas gunung. Bekas gunung yang meletus. Mereka sama di sana itu tahun 90-an sampai 2000. Awal. Sekarang udah jelek. Itu menjadi seperti Amsterdam-nya Australia. Jadi... Jadi tempat kita... Kita... Melakukan... Apa namanya... Yang experimenting lah. Dengan drag. Hippie. Hippie tahun itu. Kalau ada kalau yang tahu namanya Nimbin. New South Wales itu ya. Nimbin itulah. Itulah kotanya Australia. Itulah kot Amsterdam-nya Australia. Dimana kita di sana bebas beli. Kamu pergi ke kafe. Kamu bisa minum... Olahan dengan ini. Dengan natural lah gitu. Drugs lah ya. Ya. Drugs ya. Ya. Paham kan? Jadi di sana itu... Termasuk menjadi tempat wisata dulu. Di sana setiap tahun ada pertandingan. Ngelinting. Pokoknya yang berhubungan dengan drugs. Oh iya. Ada. Ya. Kita gak terlambat sih melihatnya. Aku dulu sana keterbua ribu berapaan lah gitu. Jadi ada itu. Pokoknya dia itu seperti... Setiap... Setiap pertahun dia. Namanya Mardi Gras gitu. Setiap itu seperti festival dia. Festival marijuana. Jadi saya... Dengan tumbuh-tumbuhan lah ya. Jadi saya... Saya sedikit banyak belajar. Waktu tinggal di mimpin. Tentang... Ini dan. Jadi katanya... Dari seluruh... Tumbuh-tumbuhan... Yang ada di muka bumi... Yang... Setiap tumbuhan... Yang ada... Bulu-bulunya. Wah... Itu bulu. Ada bulu-bulunya rambutnya itu. Ya. Kayak pisang. Pisang kan ada itu yang... Bulu-bulunya kalau kamu kupat. Apa namanya... Apa namanya... Lotus... Apa namanya... Bahasa Indonesia nya? Teratai. Ya. Teratai. Apa namanya... Kenikir. Eh bukan. Apa yang satu lagi. Yang kamu buat... Kamu apa ya... Yang diminum itu apa namanya... Pokoknya... Pokoknya... Yang setiap... Kecubong. Iya. Kecubong. Iya. Jadi maksudnya begini. Setiap... Tumbuhan... Karena kita ini kan berasal dari alam kan itu kan. Setiap tumbuhan... Yang ada... Rambut-rambutnya... Pisang aja bisa. Contohnya pisang itu... Kamu buka. Kamu ambil pisau. Kamu kris dia itunya. Kulitnya. Yang putih. Kamu kris. Iya. Keringin. Masukin. 20 detik. Kamu seperti... Memakai kokain. Efeknya. Lalu... Pisangnya bagaimana jenisnya. Pisang apa aja. Kan saya bilang tadi. Seluruh yang ada... Seluruh... Rambutnya. Ada rambut-rambutnya. Iya. Seperti ituan. Yang... Yang ada begitu-begitu. Yang tidak gini. Hah? Yang dibagiannya atau isinya atau di kulitnya. Di kulitnya. Kan yang rambut yang sepertinya. Kulitnya itu kamu kupas dia. Buka kulit. Kan buka membuka-buka dia. Terus kamu... Ya. Ya atasnya. Seperti gak? Atasnya. Pelan gitu. Asyik. Iya. Itu dia. Antara pisang itu dengan kulit. Keringin. Dikeringin dibarkan mengering. Tau kan seperti kayak pisang gitu kan? Nah. Sampai mengering. Sampai mengering. Iya lah. Iyalah mengering. Biar bisa dibakar. Ya. Oke. Ya. Itu kan efeknya sama. Sama. Satu lagi. Iya. Satu lagi. Itu juga saya belajar di sana. Apa namanya tumbuhan... Tau popi. Tau popi. Popi yang biasa. Yang bunga. Pas nusiannya apa itu? Ya popi. Iya. Ambil pisau. Iris dia sedikit. Apa? Popi. Iya popi. Popi. Popi itu yang... Sejati apa itu? Tumbuhan yang ituan. Kalau... Seperti... Mau bilang bagaimana ke temennya. Kalau di... Kalau dari... Keluar dari yang popis yang... Tumbuhan satu jenis. Satu lagi. Dia mengeluarkan... Popium. Dia menjadi... Ngerti kamu sekarang maksudnya. Awas kemana ini lagi. Jadi sama dia. Jadi kayak... Kamu nanti kamu carilah. Bisa kamu google sendiri. Popi itu apa. Kan. Tumbuhan itu bunga itu. Bisa di google nanti. Nah. Sama itunya ceritanya. Kamu ambil pisau. Iris sedikit dia. Pas dia mau ke itunya. Ke bunganya. Iris sedikit aja dia. Tunggu dia overnight. Tahu kan? Tunggu dia overnight. Setelah dia overnight itu. Atau beberapa hari. Yang keluar. Yang serap-serap. Yang putih keluar itu. Yang seperti itunya. Kamu pasti tahu popis itu. Tumbuhan. Ada banyak di Indonesia. Itu di tanaman di Afganistan. Beda family dia. Beda keluarga sedikit aja dia. Tapi yang itu diiriskan. Kalau kamu keluarga. Matamu jeli. Kamu baru sar. Oh ini rupanya. Jadi kamu. Di zaman sekarang bisa di google itu. Apapun itu. Jadi kamu potong dia. Kamu tunggu dia. Mendarah. Kayak. Kayak ngambil karet. Kayak ngambil getah. Iya, iya, iya. Disadap. 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 Ya, disadap. Ini kamu. Iya, iya. Diiris itu ya. Seperti orang. Luat. Luat karet. Iya, itu ya. Karet ya. Getah itu. Getah itu kan. Iya, getah. Jadi seperti itu dia. Jadi getah ini kamu tunggu. Kamu koleksi. Setelah kamu secukupnya. Kamu biarkan dia kan. Getahnya keluar. Iya. Tapi getahnya itu akan mengering dia. Kamu ambil dia. Terus? Iya. Bakar. Baik. Kalau kamu bawakan bakar. Tapi lebih baik kalau diminum pakai air. Diminum. Karena itulah sebenarnya yang dari Afganistan itu. Aslinya. Kita belum menjadi diproses orang. Dicampur ini. Dicampur itu. Tapi lebih menarik. Pisang itu bagus. Iya. Cuma yang itu. Yang popis. Pisang itu bagus. Yang popis. Yang mana bisa. Gampang. Iya. Karena kita itu memiliki sesuatu yang namanya opiate. Opiate itu. Kalau sudah kita pernah melakukannya. Kita akan bisa hilang dari kita. Itu dia artinya itu. Dari dunia. Kayak lagunya Tul itu opiate. Apa sebenarnya opiate? Opiate itulah dia. Sekali kamu itu an. Seumur hidupmu kamu gak bakalan lepas dari. That's life. That's life. Itu kan. Itulah hidup. Nah kita lanjut ini. Dead Sea Scroll ini. Kita balik lagi. Ya. Yang Dead Sea Scroll ya. Ini penting ini. Isinya itu dipelajari oleh. Pastor apa yang ini. Yang saya lihat dari Roma itu ya. Dari. Dari keuskupan agung itu. Dia sekarang seperti saya lah ini. Dia sekarang berubah seperti saya lah. Seperti kita inilah. Aku gak tau kalau kamu yang demani dengan kepercayaan. Kalau aku itu atheist aku. Kalau jujur aja. Aku itu. Aku percaya history ya. Aku gak percaya yang sama sekali. Yang namanya dunia akhirat. Gak percaya. Turga neraka gak percaya. Kalau udah mati ya mati. Karena kita itu single cell. Kita semuanya ini yang terbuat dari single cell itu. Yang carbon based. Semuanya yang pokoknya carbon based. Asalnya satu dari carbon. Oke. Itu kalau menurut aku ya. Jadi makanya sekarang orang-orang yang mempelajari ini. Mempelajari apa isi deksi scroll itu. Ternyata. Semuanya itu ritual. Tentang ritual. Untuk membuat bayi. Untuk membuat bayi lebih cepat. Orang juga mau. Melakukan seksual ritual tanpa malu-malu. Mereka biasanya melakukannya dengan menggunakan. Menggunakan. Kamu. Slow sekali cara berpikirnya. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Kamu. Ngapain. Dulu. Boom. Hmm. Jadi ritual. Atau contohnya. Seperti ini nih. Orang-orang yang mau berkorban. Melakukan pengorbanan. Mau dia. Dia dibunuh. Demi apa. Demi Tuhan. Kamu pikir dia itu. Kesana. Mau-mau aja dia gitu. Siap dia mau dibunuh. Terima gitu. Jalan ke tempat dia dibunuh. Kamu mau. Kamu mau gitu. Dikorbankan. Wah. Tapi. Kalau seandainya aku bios kamu. Masuk di akal sekarang. Masuk di akal sekarang. Kamu paham sekarang. Kamu paham seluruh konsep. Seluruh idea. Jadi kamu bayang. Kalau itu beda. Hah? Ngebayang kamu sekarang. Kalau itu beda. Iya. Jadi selama ini kamu berpikir ini. Selama ini kamu berpikir. Wah ini. Orang-orang itu. Betul-betul. Apa namanya. Hmm. Mengabdi ke ituan. Apa namanya itu. Kalau kita. Seperti kita inilah itu. Kalau kita tahu. Kita jual ini. Aku seluruh soul ke dewan. Perdetah itu. Aku tidak berpikir. Kamu sudah tahu lah. Aku belajar dari kamu kok. Kamu sudah tahu lah. Apa yang kalian lakukan ke aku itu aku tahu. Bukan yang aku tidak tahu. Tapi demi ilmu yang aku mau itu. Aku tidak berpikir. Aku melalui. Aku seluruh soul ke dewan. Betul tidak? Kalian jadi saksinya. Hmm. Kalianlah jadi saksinya. Apa yang aku alami di Kuta. You guys know. What I have to go through. But. I stay to the game kan. Kita respect dengan kalian. Aku tidak berubah. Tidak menjadi itu. Karena aku tahu. Itulah. That's the way of life. Itu dia kita mau belajar sesuatu. Ya kan. Nah. Pertama. Depout. Pertama. Seperti orang percaya dengan Tuhan itu. Seperti itulah. Depout. Jadi kita itu betul-betul ingin melakukan sesuatu itu. Kita ingin belajar itu kamu tahu lah. Mau jadi tukang tato. Tidak makan pun tidak apa-apa. Yang penting kita tahu kan. Caranya kan. Aku mau. Aku kan ngintip kamu caranya. Tekniknya di mana. Karena semua orang itu. Harus. Belajar dari sesuatu. Dari seseorang. Untuk memaster. Untuk jadi mastery. Tidak ada. Tidak perlu yang namanya bakat. Gifted. Tidak ada sama sekali. Semuanya dari sini. Kalau kamu ingin melakukannya. Pasti kamu mampu. Betul nggak? Iya. Kita ingin kan. Kamu nggak. Kan. Kamu kan nggak ada pakai. Sebelum kamu menggambar itu. Aku ngeliat kamu menggambar itu kayak Tuhan kamu. Tapi maksudku begini. Apa namanya. Aku bisa mampu kesana dari mana. Karena aku pelajari terus. Aku kasih. Kesana aja. Aku maunya kesana. Berarti kan? Aku itu betul-betul. Betul-betul mau belajar itu. Kesana. Hah fokus aku. Kesana. Bukan masalah itu. Jadi kamu itu fokusnya seperti Leonardo Da Vinci. Dia itu kan sebenarnya kan? Dia itu karena fokusnya dia. Dan dia percaya. Tidak ada karena akunya sekitar sebegini. Tidak ada karena kita baca jumpy-jumpy. Sebelum meluk menggambar. Tidak. Tidak. Orang bilang ke aku. Orang bilang ke aku. Jason, you are fucking good. You are fucking good. Aku bilang. Kamu baru ngeliat aku sekarang. Ya kan? Aku bisa mampu freehand begini-begini. Kamu ngeliat aku sekarang bisa. Kamu belum melihat aku di belakang. Berapa ratus jam aku coba-coba menggambar. Biar itu bisa bagus. Practicing. Apa yang kulakukan fokusnya. Orang tidak melihat. Mereka pikir itu aku ambil pulpen. Oh sudah. Langsung menjadi sebuah gambar bagus. Tidak ada yang benar. Aku itu belajar. Belajar. Diplak-diplak. Udah baru mampu itu. Baru aku berani. Itu itu. Karena aku praktis. Betul kan? Gertian. Ada banyak artian. Ya betul kan? Bukan karena aku. Kalian gak pernah ngasih aku itu magic ituan. Magic ituan. Bahasa jampi-jampi biar bisa nato. Tidak ada kan? Itu contohnya. Betul kan? Iya. Nah masuk tuh begini nih. Kita balik lagi ke ini nih. Ke Dead Sea Scroll ini. Bentar udah. Setelah diteliti. Ada ituan ya. Semua ituan. Modernnya sama. Tato lah nanti tuh. Ya. Tata gini kan? Ya. Tata kalau ditato. Iya. Nah ini kita lanjut ini. Dead Sea Scroll ini ya. Oke. Nah. Ini nih. Setelah dibuka lagi. Ini kan banyak ini buku ini nih. Kertas-kertas ini. Gulungan dari kulit. Dari tuan. Kan banyak ini nih. Jadi resep-resep buat. Resep-resep buat DMT. Resep-resep untuk. Pokoknya semuanya berhubungan dengan drug. Nah. Ini kita edukasi ini sekarang tentang drug. Kita bercerita sebagai seorang dewasa. Saya sebagai orang yang pernah melakukannya. Dan saya sebagai masih tetap melakukannya. Ya. Ini perspektif saya ya. Biar yang melihat juga. Biar tahu ini perspektif saya nih. Nah. Maksudku begini nih. Setelah diteliti itunya. Bukunya. Isi-isinya. Ternyata itu. Seluruh yang namanya hidup ini. Dari micro. Bacteria. Seluruh yang namanya ada. Micro. Ya. Dari kecil. Jadi. Walaupun dia itu magic mushroom. Seperti yang saya katakan tadi. Walaupun dia itu daun pisang. Seperti yang saya katakan tadi. Dia berasal dari. Micro. Ya. Itulah. Micro organism. Hah? Micro organism. Ya. Now you understand. Nah. Micro organism itu juga terjadi di. Mushroom. Ya. Biar aku kasih contoh ini. Di mushroom. Di pokoknya yang ada. Yang saya katakan tadi. Hanya. Jadi kita mengatakan seperti ini. Every living thing that have a hairy looking thing on it. Or the specific microbiology sonit. Is halogenetic. Halogenetic. Halogen. Jadi artinya. Membuat kamu itu seperti. Halusinasi. Halusinasi. Ya. Halusinasi karena efek oleh. Makanya halogenetic. Halogenasi kan. Karena efek oleh sesuatu. Dari tumbuhan. Dari bahan kimia. Dari ituan. Nah. Kita kembali lagi. Seperti yang saya katakan tadi. Dengan. Dengan micro nya itu. Jadi mushroom itu. Yang saya bilang itu. Dia dari. Dia kan dari kecil juga kan. Terlahir dari sesuatu kan. Micro kan. Itu sama. Sama. Sama juga dengan DMT. Dia juga dari. Dari. Oke lah. Kita disini juga. Mengambil dari. Mengupos. Bahasa Inggrisnya saya tidak tahu ini. Hebat indonesianya. Jadi ini kulitnya kita kupas. Kayu. Kayu biasa. Seperti kayu jati. Kayu jati. Jati iya iya. Seperti jati iya. Kulitnya ini. Kami kupas ini. Ya. Ya. Biar kamu tahu. Kita kupas ini. Terus. Kita. Masak dia. Di. Air. Setelah dimasak dia. Gerebus. Airnya. Airnya. Dicampur. Dengan. Namanya. Silwens. Seperti dia itu. Sepritus. Kalau bahas Indonesia nya. Tahu yang bu. Yang itu. Etonol. Bukan. Etonol. No. It's different. Different. Beda. That's ethanol. Etonol. Etonol. Oh iya iya. Iya. Metal lighted. Jatung ya. Iya. Metal lighted. Etonol. Iya. Sama satu lagi. Tahu kamu. Masa kamu gak tahu spirit itu. Yang warna yang biru-biru. Yang biasa dipakai untuk. Spiritus. Iya. Spiritus itu. Bukan alkohol ya itu. Iya. Yang base nya. Ya kan. Ngerti kan. Jadi kamu campur. Jadi tadi kamu masak ini. Airnya ini. Kamu tampung ini. Ngerti gak. Ya. Dengan spiritus ini. Airnya spiritus itu. Tahu. Setelah selesai. Jadi kamu peras dia. Jadi airnya. Ya. Jadi yang keluar itu. Yang spiritus yang dicampur kulit tadi. Yang setelah dimasak. Ini. Kita masukin ke sulka. Freezer ya. Kita masukin ini ke kulkas. Besok dia. Tapi kita saring dulu dia. Mererti gak? Ya. Kalau sudah mengering dia. Dia akan berubah menjadi tepung. Mengeris tak. Oh no. Powder. Bukan kristal. Bukan. Bukan kristal asing dia bukan. Dia berbeda. Berbeda. Kalau dia menjadi kristal asing itu. Prosesnya berbeda. Penyulingan berbeda. Berbeda ya. Ya. Ini kan disuling dia. Berbeda. Ya. Kita menyuling dia. Seperti. Yang. Seperti. Dia melalui. Kristal asing. Kalau kristal asing itu. Kristal asing. Ya. Prosesnya sedikit berbeda dengan itu. Kan. Nah. Ini. Di sini harganya sekitar. Per gramnya sekitar. Terus. 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 Berapa? Terus. Tiga setengah juta. Tiga ratus. Satu gram. Tiga ratus. Lima puluh. Tiga setengah. Nah. Jadi orang-orang ini. Tiga setengah. Ya. Jadi para. Jadi para lokal-lokal. Lokal-lokal. Apa namanya itu? Lokal boynya lah. Seperti kita. Lokal orang-orang. Orang-orang des. Orang. Apa mau bilang bagaimana. Penduduk-penduduk sini lah. Maksudnya. Ya. Perman lokal lah. Seperti gak? Anak-anak makal lokal. Anak-anak makal lokal. Ya. Bisnisnya. Ya itulah. Yang mereka kerjakan di sini. Berarti sekarang. Tempat aku tinggal. Di daerah aku tinggal ini. Aku tidak di per. Aku di luar per. Sekitar. Putus. Hah? Dengar? Putus putus. Masa? Masih dengar? Masih dengar? Sudah? Dengar? Dengar gak? Kecil. Kecil. Kampanya kecil? Kalau ini? Dengar gak? Ya. Nah. Begini nih. Putus putus? Iya. Apa? Tadi aku dimana kita? Udah sampai dimana kita ceritanya tadi? Putus. Lokal lokal. Lokal boy. Ya. Anak-anak. Ah iya. Jadi aku tinggalnya di sini. Jadi orang-orang sini menemukan cara baru. Untuk. Mengambil. Ekstrak. Dari pohon jati yang saya maksud. Dari pohon jati yang saya maksud. Diekstrak dia. Dan dijadikan. Dicampur dengan. Itulah yang katanya ketemu Tuhan kamu kalau kamu ngisapnya. Ya. No kidding. No kidding. Jadi kan. No kidding. No kidding. Kalau terminologi bahasa Inggris kan seperti itu dia. That you meet God. Katanya kan. Ya memang iya enggak terminologinya gitu. Apa enggak? Apa enggak alur? Saat itu? Alur. Ya iya memang iya. Tapi itulah katanya. Kamu tahu. Saman itu tahu. Saman yang di Amazon itu. Mereka dulu. Eh mereka. Kita tidak tahu. Mereka sudah membuat. Sudah melakukannya. Itulah ritual-ritual mereka. Para saman-saman itu yang dancing-dancing yang ituan. Ya kalau kita di Indonesia ya arak lah. Jujur aja lah kalau aku mau ngomong. Dragnya kita kan. Iya. Iya kan. Sudah pakai arak mau apa-apa aja bisa. Jangankan itu. Ketemu Tuhan. Jadi Tuhan pun bisa. Iya kan. Kalau udah minum arak banyak-banyak. Jangan kan mau ketemu sama Tuhan. Mau jadi Tuhan juga bisa. Asal. Rasanya. Nah itu dia maksudku. Iya rasanya jadi. Rasanya gila-gila. Iya. Nah ini kita lanjutin ini. Nah ternyata. Ternyata resep-resep ituan. Ternyata resep-resep ituan. Cara membuatnya itu. Cara mencampurnya itu. Sebenarnya. Tidak ada di dunia ini. Kalau kamu pernah dengar yang Anunnaki. The legend of the Gilgamesh. Kamu tahu ya. The legend of? Gilgamesh. Gilgamesh. Gilgamesh ya. Enki. Enki. Assyrian. Assyrian Empire. Tahu maksudku? Kamu tahu? Pernah dengar? Atlantis. Assyrian Empire. Ya. Atlantis. Atlantis. Tahu? Kamu bisa. Bisa menjadikannya menjadi satu. Kamu bisa menjadikannya menjadi satu dengan Atlantis, Amazon, sama Egypt. Kamu bisa menjatuhkannya jadi satu. Ya halo. Halo? Tidak ada. Kalau kamu menjadikan menjadi satu dia. Begini nih. Egyptian Empire itu. Apa? Assyrian itu. Assyrian Empire. Dia itu sekitar 25 ribu tahun yang lalu. Ya. Padahal kalau itu cuma 5 ribu tahun kita. Kalau dalam sejarah. Kalau dalam penelitian. Dunia ini peradaban manusia. Cuma 5 tahun. Eh 50 tahun. 50 ribu tahun. Ya kan? Mamo Sapien kan? Tapi kalau. Tapi mengapa ada yang 25 ribu tahun yang lalu? Kamu gak berpikir kesana? Gunung Padang. Gunung Padang. Di Jawa Barat. Umurnya berapa tahu? Berapa? Maksud di akal? Ice Age? Tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Nah itu dia. Dia jadi satu. Aku mau dia. Dia. Kalau dia dijadikan satu. Ya. Tidak masuk di akal. Matikan dulu lah. Situ kiri angin. Aku juga bilang. Tidak masuk di akal. Bentar dulu. Sampai pen. Sebentar. Sebentar. Satu second. Matikan dulu. Dengar? 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 Halo? Udah? 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 Bisa dengar? Udah bisa dengar? Mana bisu? Udah, Deng? Halo? Dengar? Dengar dengaran. Aku di markamu. Dengar dengaran. Bentar. Sekarang? Sekarang? Dengar dengaran. Hai kalau sekarang putus-putus 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 terus gambarnya putus-putus masa gambar videonya ya videonya putus-putus Hai bentar aku coba lihat Hai luka ada suara itunya dia Hai kecil-kecil kan putus-putus gambarnya putus-putus layarnya ya Hai sekarang masih masih bisu bisu Masa bisa dengar enggak sumpah enggak hai hai oh tidak jangan sumpah lah gua takut sumpah hai 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 masih dengar hai 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 udah udah bagus udah 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 hukur surah didirik gini ya hai 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 setel-tel tes tes ya aku dengar sekali nih ya 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 pas-pas gambarnya gambarnya macam-macam di sini bersih sekali loh iya 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 gak mau kayak tadi gak mau kayak tadi gimana? sekarang aku pakai itu bisa ini masuk kamu gak kan? kalau aku pakai wah kamu lihat ini nih keren sekali nih lihat hehehe hehehe microphone stand ya? artistik lah kan? kamu lihat mile for war lihat masak kamu gak bisa melihat microphone stand bisa dengar? coba belakang belakang coba gini gini hah? siapa? bisa dengar kan? nah gitu keren ya? keren keren jadi inilah ini namanya mouth for war kalau aku bilang jadi itu tempat peluruhnya diganti jadi aku peluruhin gitu hah? hah? mouth for war jadi kalau jadi kalau aku buat podcast itu belakangnya aku sering nyerang-nyerang sesuatu menyerang yang salah lah bukan bukan membenci kita itu mau apa namanya? itu tugas kita lah kalau menurut aku karena kita itu pelaku pelaku ituan pelaku utama jadi kita juga harus berani menceritakan apa adanya ya kan? dan mengatakan yang salah dulu kita melihat banyak yang salah kita gak ngasih tau ke orang hahaha ya kan? iya nah coba ini aku matikan sekarang dari sini dari speaker bisa dengar sekarang dari situ? halo halo bisa dengar? ya oke iya iya gak disini juga tapi ini tadi suaranya mbup mbup kayak seperti alien iya ya mbup mbup mungkin ada yang dekat dengaran kita ini alien ini ini omongan kita ini kok sensitif sekali katanya ahh if you listen to this conversation don't worry we will posting you on youtube so you don't have to worry about we talk secret iya we talk about history and science iya kan? kamu gak kamu kan suka kan? aku tau kamu kemana itunya sukanya hobinya aku mengerti sekali oke iya kan? aku mengerti karena aku juga berasal dari apa namanya? berasal dari ya ituan yang sama ee bukan masalah itu bukan masalah itu ee dari pendidikan yang sama maksudnya pendidikan pendidikan kita itu agak sama jadi kita agak paham kita apa yang kita pertanyakan betul kan? ini kan masalahnya kan ee pertanyaan kan? bukan kita itu ee itu saya itu ajalah yang menurut saya itu yang tidak saya suka dengan apa yang kita alami sekarang sebagai manusia kita kita banyak sekali pertanyaan kita itu siapa? kemana? nanti perginya? betul kan? betul oke iya itu yang menjadi masalah buat kita nah sekarang kita lanjut lagi ini umur dunia ini katanya cuma 50 ribu tahun padahal kalau diteliti sebenarnya sudah sampai berapa ee jadi ternyata ya kalau menurut ee itunya kalau menurut sejarahnya maksudnya kalau menurut penelitian yang kalau buat aku itu termasuk resmi lah ngerti gak? ee kalau menurut aku itu termasuk resmi lah ee ternyata di dunia ini ini kita itu ah sekitar ke kemana nih? hilang dia nih kemarin masih ada nih ah yang mana? hah? jadi kita itu kalau kalau menurut kalau menurut yang kulihat dari contohnya dari ukuran batu yang dipakai untuk membuat piramid itu ukurannya berapa beratnya aa tidak mungkin itu kalau tidak kalau itu dikerjakan dengan tangan manusia ngerti? itu ya itu ya kamu gimana? kamu gak bertanya ke sana dalam hidup itu iya kan kita kan pertanyaan kita kan ada itu dimana dari mana kita ini dari mana mau kemana jadi kalau menurut aku bukan menurut akulah kalau menurut yang aku lihat yang aku aku itu aja aku takut kalau mati aku gak mau masuk neraka tapi aku juga gak mau iya serius dan aku mau tahu mengapa dan kemana dan saya bukan saya bukan menemukan jawabannya belum menemukan jawabannya tapi sama sekali yang jelas dia itu bukan ee bukanlah bagaimana mau menjelaskan kamu tahu kayak pernah kamu kamu melihat ala melihat tanaman melihat melihat artwork gitu ya kamu melihatnya apresiasinya melihat gambarnya atau kamu juga sering bertanya siapa yang ngelukis ini mengerti maksud kan? ya jadi walaupun jadi kita itu bisa kalau menurut aku yang aku lihat bagus sekali kerjaan apanya artworknya landscape-nya yang hasil pekerjaannya tapi kita kamu gak perlu kamu mau tahu siapa yang pribadinya yang membuat itu penggambarnya kamu gak gak kepengen tahu kalau aku ya kalau aku ya aku gak perlu tahu pribadinya dia sejarahnya dia atau apanya dia itu yang penting gak? yang aku tahu itu yang hasilnya itu bagus keren sekali ngerti? ya sama seperti itu juga aku melihat yang konsepnya agama yang konsepnya ketuhanan ya kah? yang konsepnya yang ada berhubungan ya dengan seperti itulah ya kan? yang ada hubungannya dengan seperti itu jadi aku melihatnya kesana jadi maksudku itu saya itu senang sekali dengan dunia ini walaupun saya tidak percaya saya mau kemana nanti mau ke akhiratnya kemana tapi yang saya tahu itu pastinya itu saya yang jelas tak akan masuk neraka dan tak akan masuk surga karena tidak karena itu tidak masuk di akal apa yang kita bayang-bayangkan tentang pencipta kita dan alam kita itu karena kita itu aslinya itu ya kita tahu dari single soul ha? ya there you go there you go there you go there you go iya iya itulah maksudku jadi kalau menurut kalau bukan menurut aku ya aku selalu bilang bukan kalau yang terlihat yang kita kan bertanya ini pertanyaan kita itu belum komplit gitu belum terjawab gitu tapi sementara buat sementara atau yang yang kita lihat yang mampu kita memasukkan kenalar kita sebagai seorang manusia seperti yang saya katakan tadi kita gak butuh bakat gak butuh berjampi-jampi gak butuh-butuhan untuk mengetahui sesuatu ya kan? untuk belajar sesuatu iya jadi sama seperti yang saya lihat dengan alam ini tapi saya terjebaknya disanalah sipilisasi sudah ada maksudku sebelum sipilisasi kita sekarang atau apa namanya apa namanya kita ini apa namanya homo homo apa? homo sapien ya kita ini kan homo sapien kita saya rasa saya belum homo sapi bukan saya belum jadi seperti melihat seperti melihat bawang tadi kulitnya kamu kupas sebenarnya bila kamu kupas lagi bisa dikupas lagi dia kalau kupas dikupas-kupas dia kulitnya jadi kamu bisa bayangkan kalau menurut aku dunia ini bukan sekali dua kali aja dia itu berevolusi cuci 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 gudang cuci gudang ganti-ganti dulu itunya ganti dulu isinya kebetulan yang tersisa itu ya ganti dulu isinya dikocok lah dulu seperti itu kan kan seperti bawang yang aku bilang tadi kan mau ditekan ada sisa-sisanya masih ada kan masih ada yang agak apa kasar-kasarnya itu yang jadi yang jadi bom nanti untuk kuman yang di dalam tubuhmu kan itu contohnya kan nah sama seperti itu jadi nanti kumannya kalian lengket kesana mati disana karena dia tidak akan mampu ber-multiply ya kan dia kan bukan melahirkan kan tapi multiply kan hukuman itu multiply dia nah jadi kita hanya mampu dia menghentikan multiply nya kita buang mereka itu dia contohnya nah sama seperti dunia ini kalau menurut saya yang namanya global warming itu bullshit itu gak ada tapi younger dryer ee pokoknya seperti younger dryer itu ya dari ice ke itu kan ke sekarang kan jaman es kan kalau menurut ya kalau orang pikir kalau menurut dari segi agama itu belum ada manusia atau yang dari yang pengetahuan kita inilah dari dari apa yang kita tahu dulu atau sekarang atau sedang atau bagaimana itu bahwa dunia ini apa bahwa dunia ini sudah eh bahwa dunia ini cuman lima puluh ribu tahun itu tidak masuk di akal ya kamu pernah dengar yang namanya orang jerman itu yang buat apa namanya the chariot of gods chariot of the gods pernah dengar? wah masa? masa? kamu ya ketinggalan zaman kamu itu kebanyakan baca itu kamu itu apa namanya itu? siapa namanya yang komik novel kecil di indonesia siapa namanya? kamu belum tahu itu chariot of the gods itu keluar tahun sembilan puluh tujuh puluh tiga chariot of the gods enggak enggak dibuat dibuat di video dokumentasikan itu sembilan belas tujuh tiga sudah agak tua dia jadi dia ngebanding ngebandingin dia memperbandingkan apa yang kita lihat sekarang yang kita punya sekarang dengan apa yang sebenarnya kalau kamu berpikir kan terus banyak painting painting drawing dari gambar-gambar dari prehistoric dari megalitik pokoknya dia diperbandingkan jadi kamu dikasih seperti yang saya bilang tadi batu yang yang di ijib itu batu yang di yang dipakai untuk membuat piramid itu terus latitudenya kok sama semuanya susunannya semuanya sama dari seluruh yang ada yang ada di dunia ini bukan cuman di ijib kan di seluruh dunia yang di gobekli tepe ya yang di yang di ya apa turki apa itu di yang yang ditemukan ha mexico bukan mexico astek bukan nah itulah gobekli tepe gobekli tepe itu di turki itu masih itu belum lama juga itu itu juga masih baru itu ditunjukkan ada naga ada naga ada mengarah ke gambar mengarah ke ke apa namanya ke bintang tertentu ke tertentu jadi menunjukkan tahun jadi sekitar 50 ribu tahun yang eh apa 80 ribu tahun 80 ribu terjadi terjadi spike di di matahari jadi dia seperti ular naga yang yang membuat es itu jadi meleleh yang membuat dunia ini yang jadi apa namanya banjir asal-masal banjir yang dicerita dimanapun pasti ada dia banjir betul kan yang ada perahunya si Nuh katanya kamu bisa menjadikan satu dia menjadi satu cerita pas dan kamu kembali ke yang namanya Anunnaki yang di Assyrian Empire betul kan ya nah sekarang kamu ngerti kan nah makanya kita itu sebagai manusia itu kita jadi semakin banyak kita mau apa bertanya semakin banyak buktinya dan semakin banyak juga yang membuat kita bingung gitu itu kalau kita mengikuti jalur yang sekarang kita tuh evolusi begini, begini, begini tapi kalau kita mengikuti Gilgamesh yang namanya Tuhan itu Enki kamu kamu apalah dengar-dengar lah youtube nya banyak itu keren itu ceritanya kamu pasti suka kamu itu peradaban-peradaban itu ya mereka itu digabung dia dengan apa Hindu scroll mahabrata yang dengan yang dengan chariot of the god ya jadi yang yang memakai apa namanya yang dia terbang pakai apa namanya yang kuda yang naik kuda nah itu kan rodanya ukuran rodanya bentuk rodanya ngerti maksudku? suaranya yang keluar senjatanya ngerti maksudku? seperti yang di mahabrata yang seperti buktinya itu ya ya yang kalau di Sanskrit itu kalau kamu perhatikan betul-betul ini seperti dongeng gitu tapi kalau kamu perhatikan kamu gabung dia dengan apa yang dari ceritanya tentang Gilgamesh tahun-tahunnya zaman-zamannya dengan Atlantis dengan peradaban yang hilang dengan dengan piramid pokoknya yang berhubungan dengan piramid lah mengapa ini bisa menjadi satu? mengapa ini bisa menjadi satu? ngerti kan maksudku sekarang yang jadi masalah ini? iya iya yang ha? terungkap muncul aduh kalau kalau kamu mau gimana? ada peradaban enggak? bukan masalah peradaban ada enggak jenis manusia sudah atau manusia sebelum kita ada? bukti tahun ya itulah itulah ya buktinya itu satu Gobekli Tepe dua Gunung Padang tiga Egypt maksudnya iya kalau menurutmu gimana? mungkinkah itu diangkat manusia batunya? sejauh itu dari dari Turki ke Mesir eh ke apa? ke Mesir sama yang sama jadi kita bertanya jadi kita mempertanyakan jadi kita mempertanyakan iya kan? jenis batu yang sama jenis jatuh yang sama oh iya iya oh iya oh iya geologi, oh iya saya nggak mau, saya nggak mau ngelawan kamu disini ngobrol kalo kamu pikir aku bodoh tau aku subjek-subjekmu tau, tau universitasmu tau aku, tapi ini juga aku langsung aja geologinya batu itu bisa kita tau dari mana dia asalnya karena batu itu bisa dibuktikan karbon kopi bisa itu yang maksud saya, mengapa saya tidak percaya dengan yang namanya agama karena dia tidak ada hubungannya dengan kalau di sain, iya kan seperti neraka sama surga di langit itu, apa di langit? ya galaksi lain lah, gak mungkin ada situ istananya Tuhan what the fuck? ada gak? kamu percaya gak? ini kita gak ngajak orang lain ya, aku sendirian ini yang ngomong maksudnya kamu gak itu? ada itu disana, taman itu, diluar sana itu setelah kamu mati tapi ini badan ini katanya lagi yang mana? ya kan? kalau pertanyaan kita itu, nah maksudku begini nih yang menyeramkan itu yang menyeramkan itu seperti yang saya katakan tadi saya bisa menyatukannya dari Adonaki sampai ke Egyptian sampai ke Bukit Padang saya sudah tahu itunya kuncinya tapi yang menjadi masalah ini sekarang kalau kamu mengikuti Rosetta Stone atau The Dead Sea Scroll The Legend of Gilgamesh semua tablet-tabletnya semua cerita-ceritanya tentang Enki itu yang di yang kubilang itu yang dari asalnya orang-orang Irak dulu itu kan kalau kamu Anunnaki itu terus kamu kamu langsung ke sana lah gak usah nunggu Egyptian atau itu langsung ke sana kamu membengungkan sekali maksudnya kamu gak itu? raksasa manusia raksasa apa namanya besar-besar ceritanya itu ada Tuhan ini Tuhan itu tapi kalau diperhatikan orang-orang yang berpakaian seperti itu biasanya kan astronot atau apa jadi kita menginterpresikannya sebagai artis bisa terbang ya ada sayapnya berarti burung kan ada apinya ada apinya kalau dia kamu bayangkan dia ada ada apa namanya kenalpotnya gitu sangkanya itu kan api keluar dari pantatnya dari itunya burung ini kan jadi kamu menceritanya kan begitu kan seperti ular naga itu sebenarnya kan cuma bayangan di padang pasir ular naga itu itu kan waktu kalau kamu lihat musim panas itu jarak jauh itu di padang pasir itu gelombang itu yang terlihat itu seperti ular naga dia punya kuk seperti terus dia katanya melambai-lambai seperti ular punya kepala seperti apa namanya bukan kuda apa namanya keledai mulutnya mulut keledai jenggotnya jenggot itu apa namanya kukunya kuku garuda nah kan itu kan jadi interperasinya kan jadi ular naga kan sama seperti itu menginterperasikannya jadi seperti bimana itu yang di yang di yang di dari mahabrata itu bisa terbang katanya itu kan bentuknya itu kalau kamu lihat artnya kan keren sekali itu kan bisa terbang itu bisa terbang ada sayapnya ada apinya ada kakinya jauh raksasa itu dulu aku baca itu dulu aku bingung dulu bilang 5 menit lagi bilang ngerti kan maksudku kan iyalah okelah ya oke oke udah jadi ini nih jadi ini kalau kamu satukan jadi satu asal muasalnya anunnaki dari mana dari sirius 21 kan dari bintangnya itu nyusunannya nah makanya kita ini mengapa semuanya contohnya seperti sphink itu sebenarnya kan itu kan singa itu melihat ke depan terus kita kita jadikan jadi satu kita itu semakin membingungkan berarti kita itu belum tentu kita berasal dari apa yang dia katakan gila gak itu sekarang posisi kita sebagai manusia menjadi merubah apa yang kita tahu semakin banyak kita tahu jangan lupa loh kita ini generasi generasi ya gak ada bedanya dengan generasi yang dulu kita ini menemukan handphone dulu pager ingat kita mengalami ini kan dari pager dari pager ke handphone sekarang sampai sekarang ini lah kita bisa bicara ini lewat putuan iya kan kamu jadi yang terjadi itu evolusinya itu kita perhatikan betul-betul dia ya kan jadi Atlantis mengapa hilang dia terus mengapa ada terjadi bah air bah perahunya kamu bisa jadi kamu nanti kalau kamu perhatikan tentang Andunaki dari cerita-cerita tentang keturunannya dia yang dia ini yang dia itu Tuhan yang menghamili lokal manusia akhirnya itu si Enki marah Tuhan yang bosnya marah terus dia bilang habisin mereka semuanya soalnya kan ini beranak cucu ini karena ini manusia ini dari Tuhan ini jadi katanya bersihkan ini bersihkan ini duniamu katanya makanya banjir besar itu nah ngerti yang selesai sekarang kan mengerikan kan kamu bisa jadikan dia terus orang yang selamat ini dua orang ini orang yang selamat satu pergi ke Atlantis satu ke Egypt jadi jadi ituhan jadi asal-muasalnya manusia tahu sekarang kan maksudnya mengerti sekarang yang Andunaki itu jadi satu jadi menjadi Atlantis satu dan yang dan kita tahu Atlantis itu berasal dari Solon Solon itu mengunjungi Egypt sekitar tahun berapa itu pokoknya dia mendengar cerita itu bahwa dunia ini itu kan cuma cerita aja kan belum terbukti kan tentang tentang itu Atlantis nah tapi disitu tuh makin kita teliti makin masuk di akal makin makin bersatu jadi makanya sebenarnya kita itu siapa manusia itu siapa kita memang iya kita datang dari karbon tapi asal mula kita menjadi kamu gak bingung kamu itu kita berapa lama menunggu itu yang namanya humanoid atau makhluk hidup lain yang datang ke kita itu untuk untuk berbicara bahwa ada itu di planet lain itu gimana gila gak itu gak pernah belum ada terus katanya dengar itu di apa di di Mexico kemarin ada menunjukin bahwa menemukan dua alien tau kamu kamu iya tapi umurnya alien itu berapa tahun dari tanah sudah dua ribu tahun iya what the fuck ya kan tapi udah berapa dua ribu tahun di dunia jadi waktu itu waktu berputar itu gimana what the fuck kita merasa lama huh iya ya jadi kita ini mau bilang bagaimana coba apakah cuma ruang atau ada atau waktu aja dimensi 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 saya gak percaya dimensi kalau dimensi kalau dimensi kalau dimensi saya tidak percaya dimensi tapi kalau ruang saya percaya kalau dimensi kalau ruang ruang itu akan dihitung dengan kalkulasi fisika akan membentuk dimensi makan lenyap ke sana sering dengan waktu masa sering dengan masa iya iya tahu maksudmu itu ya dibagian paralelnya itu ya paralelnya untuk iya kalau untuk paralel dari sana iya tapi kalau maksudku kalau tapi kalau maksudku tentang kita manusia oke sebagai manusia saya rasa kita gak punya dimensi kita gak punya dimensi ya iya iya itu dia maksudku tentang kita sebagai manusia itu dia saya tidak tidak bisa percaya nah disitu juga lah kayak yakinan saya tidak mungkin ada surga atau neraka nah inilah ini yang terjebak kamu ini aku juga yang terjebaknya disana nih mam menjadikan dimensi itu kalau aku pikir seperti ruang dia waktu itu berjalan jadi maksudku maksudku seperti satu pendulum berputar gitu ngerti ya 1,2,3,4 itu berputar terus ya sampai jutaan tahun sampai berapa pokoknya infinity lah ya waktunya berputar nah apa yang terjadi di dalam itu dengan ini itu cukup disitu aja dia apa yang terjadi dia enggak 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 ini satu sendok terus ada sendok lain kalau menurut aku gimana menurut kalau makanya yang membingungkan itu buat saya sebagai dimensi itu inilah dimensi jadi ini ruang dan waktu berputar tapi dimensi itu ini bertahan di satu tempat jadi kalau udah mati ya mati enggak mungkin kita pergi ke tempat lain itu maksudku memang iya kalau ngambil dari science memang itu katanya tapi sekarang kan udah ketahuan kan grafiti kan ombak kan nah itu dia contohnya jadi maksudku itu dimensi itu kurasa dia di satu tempat jadi maksudku itu dimensi kita itu ya di galaksi kita ini aja jadi apa yang terjadi di galaksi kita ini ya itu terjadi disitu enggak mungkin kita itu dipindahkan ke galaksi lain itu maksudku galaksi lain itu yaitulah alam bawah alam tidak yang ini alam apa itu namanya alam aduh mau bilang bagaimana mas deakal itu alam yang mana itu ya ya ada di henti ya ya kan yang membungkinkan maksudku kan mas deakal cuman kalau kita mengikuti orang apakah tanya yang ada dalam tempat pokoknya begini nih ini nih nih aku yang percaya nih there is no such thing called supernatural sesuatu itu terjadi karena ada awal ya itu dia ada prosesnya ya ya itu dia maksudku enggak mungkin itu dia puh itu langsung menjadi sesuatu dari tanah itu menjadi tiba-tiba dikempal dilempar ke bawah jadi si Adam terus ngacang melihat melihat itunya baru ngacang sekarang masuk deakal ya kan masuk deakal oke lah ya oke buat pertanyaan bagus ini dan baru mungkin nanti ini bisa kita posting ini di youtube ini bagus ini perbincangannya kan oke oke ya ambil itu ya oke lah ya besok-besok kita hituan lagi kita obrolin lagi ini kita obrolin jauh-jauh dari yang mana itu ya ayo sampai jumpa oke yo sampai jumpa sampai jumpa